Pemirsa Wali Kota Jambi Syarifasa membuka jambore kelima Toyota Line Cruiser Indonesia atau TLCI yang diadakan di Bundaran Tugur Kerisi Kincai Kota Baru. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa berharap kegiatan ini dapat menjadi tolak ukur untuk jambore nasional selanjutnya. Wali Kota Jambi Syarifasa membuka dan menghadiri kegiatan jambore nasional yang kelima Toyota Line Cruiser Indonesia atau TLCI yang diadakan di Bundaran Tugur Kerisi Kincai Kota Baru, Sabtu 4 Maret 2023. Kegiatan ini turut dihadiri Wakapoda Jambi Brigjenpo Yudawan Roswinarso, Ketua Umum TLCI Bayu, Ketua TLCI Jambi Pasoka, dan anggota TLCI dari beberapa provinsi. Dalam sambutan, Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan bahwa selain menjalin silaturahmi dalam pertemuan ini, kegiatan ini juga membuat Kota Jambi lebih dikenal dari pariwisata dan menambah keuntungan untuk pajak Kota Jambi yang menghadirkan 1.451 peserta. Falsa juga mengatakan bahwa kegiatan ini adalah agenda yang dilakukan setiap tahun dan Kota Jambi menjadi tuan rumah untuk tahun ini. Untuk itu, pemerintah Kota Jambi mengucapkan terima kasih kepada TLCI yang sudah memberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah. Dan diharapkan jambore nasional yang kelima ini menjadi tolak ukur untuk jambore-jambore nasional berikutnya. Dalam rangka membuka jambore nasional kelima, TLCI. Agenda ini adalah agenda hiper nasional yang dilakukan setiap tahun, tetapi tahun ini Kota Jambi terpilih. Saya atas nama pemerintah Kota Jambi dan juga masyarakat Kota Jambi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah dituju Kota Jambi di tuan rumah. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang dihitung sekitar ada 1.451 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini, malah ada yang dari Filipina, dari Jepang, dan ada dari Malaysia yang berdatangan ke Kota Jambi. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini, apa yang kami layan ini berkenan kepada bahara peserta lainnya. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekuangan dalam penyambutan, penempatan, dan lain sebagainya.